Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Suwito dari Banyuwangi Yang ingin saya tanyakan ini Bukan masalah sapi, ayam atau kambing Tapi masalah buah naga Karena saya petani buah naga Kesulitan saya adalah Yang pertama adalah Mengatasi masalah cacar Yang kedua Buah naga itu setiap setahun Pastikan ada bruning Kira-kira Pelepah yang di bruning itu Bisa dimanfaatkan enggak untuk Buah naga itu Dan yang ketiga Pada saat tertentu itu Buah naga itu kerdil-kerdil Pak Kalau kita paksa Dibesarkan Dia pecah Mohon solusinya Itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu Buah naga dragon Kalau ngomong sudah pertama Kata buah Berarti pupuk yang kita gunakan apa? Bupuk buah Berarti pupuk horti Besok kita akan belajar buat pupuk horti Kalau kepengen punya buah naga Kepengen buahnya besar atau kecil? Kepengen rasanya manis atau hambar? Terus kepengen bebas jamur Terus habis gitu Kepengen buah terus atau kadang-kadang? Ini harus Pak Ini harus kita tanyakan Begini Bapak Ibu Saya minta tolong Saya tidak mengajari Bapak Ibu Cuma bisa membuat pupuk Tapi saya kepengen Bapak Ibu Bisa membuat pupuk Yang sesuai yang diminta Bapak Ibu bisa tidak pesan ke pabrik? Saya kepengen pesan pupuk Pak Buah naganya supaya besar Tidak ada penyakitnya Buah terus menerus Rasanya manis Bisa tidak pesan gitu ke pabrik? Boleh? Datang ke Petro sana Pak Saya pesan pupuk seperti ini Kira-kira dibuatkan enggak? Kenapa enggak dibuatkan? Padahal buah nagai ini Banyuwangi ini terbesar loh Saya Indonesia Ribuan hektare loh Pupuknya kan berarti ribuan ton Harusnya toh Nah kenapa kok sulit? Karena satu Bapak Ibu Begini ceritanya Ayo kita telah satu-satu Ini caranya jadi dokternya Pertanian Kepengen besar Berarti apa yang dibutuhkan Untuk tanaman itu? Makanan yang banyak Betul atau tidak? Makanan yang membuat besar Yang membuat manis Ini kita sebut dengan nama Nutrisi 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 tanaman terlengkap Itu berarti Unsurnya harus lengkap Saya mau tanya Pak Kalau di tempatnya Bapak Kalau saya cari Minta maaf Jeruan ikan ada atau tidak? Banyak atau tidak? Murah atau mahal? Gratis Alhamdulillah Alhamdulillah Besok membuat pabrik pupuk Bapak kepengen jual Limbah jahat-jahat 100 ribu? Boleh Nanti dipraktekan dulu Betul ya? Kalau membuat nutrisi Bahan utamanya adalah Nutrisi Nutrisi itu adalah Sesuatu yang mengandung omega Sesuatu yang mengandung N tinggi Sesuatu yang mengandung P tinggi Dan lengkap Ini konsepnya Apa yang ada di dalam nutrisi Nomor satu paling gampang adalah Jeruan ikan Nomor dua ikan busuk Nomor tiga ayam mati Nomor empat semua bangkai yang mati-mati Pernah ingat enggak waktu kita kecil dulu Bapak Ibu Kalau ada ayam mati ditanam Ditanamnya di mana? Kenapa kok ditanam di bawah pohon? Jadi bubuk kan gitu kan? Bayangkan nenek moyang kita aja tahu Cuman bedanya satu Kalau dulu cuman ditanam Kalau ditanam bisa-bisa Nunggu tiga tahun jadi pohonnya subur Nunggunya tiga tahun Karena percayalah pohon enggak makan daging Paham maksud saya? Pohon itu makan unsur yang sudah menjadi tanah Lah kita sebagai manusia membantunya Cara membantunya bagaimana? Limbah-limbah yang ada ditambah dengan namanya gula Gulanya berapa banyak? Karena ini nutrisi Kita butuh makanan Makanan berarti gulanya harus banyak Berapa banyak? Sepuluh persen Dari limbah yang ada Enggak ada gula pakai tetes Gula merah, gula putih Boleh Enggak ada pakai tetes Terus habis gitu ini di fermentasi Masukkan dalam satu drum Dikasih gula Baunya jadi manis Terus yang kedua bikin muntah Karena enggak enak Banyak sekali belatung akan tumbuh disini Tapi ingat baik-baik Aduk terus menerus Kalau mau hasil sempurna minimal satu tahun Setelah jadi Baru disemprotkan Dosisnya enggak perlu banyak Satu mili atau dua mili per liter Air Semprotkan di pohon Kalau seandainya pak Saya enggak punya waktu Untuk satu tahun Saya butuh urgen Maka yang terjadi Berikan air plus gula Tapi saya minta tolong Kalau ini dosisnya besar Dikocorkan di tanah Karena gratis Thomas Karena gratis Beri dosis Satu tanaman Satu kilo Airnya tadi Ampasnya biarkan Nanti lihat hasilnya Buahnya bisa buah besar-besar Dan rasanya pasti manis Tapi manisnya ini perlu ditambah lagi dong Bukan hanya nutrisi Berarti kita pupuk hortinya kita tambahkan Pupuk horti Satu tanaman Satu rumpun tanaman Satu kilo per tiga bulan Kalau untuk buah naga Karena dia buah sepanjang masa Kalau buahnya setahun dua kali Setahun sekali Mupuknya enam bulan sekali Kalau tanamannya cuma buah sebulan Cuma satu biji seperti sawit Kita pupuknya cukup enam bulan satu kali Tetapi karena buah naga ini buahnya banyak Dan berbuah terus-menerus Diusahakan tiga bulan sekali Satu kilo Terus kita beri yang cair Yang cairnya berapa banyak Seperempat liter berpoh Kocor Nah, kalau pupuknya sudah diberi Terus yang kedua Kita juga sudah tambah nutrisi Kepingin buahnya stabil terus Berarti perlu unsur KCL Yang merangsang pertumbuhan buah Nah, KCL-nya disemprotkan di situ Bisa setiap minggu Atau dua minggu sekali Atau satu bulan sekali Terus yang kedua Supaya tidak terkena penyakit Jamur Kita harus beri anti jamur Anti jamur terbaik Bapak-Ibu pernah kena PKK? Panu Kadas Kurak? Ada yang kena enggak? Ada pernah buat sendiri enggak obatnya? Pakai apa kira-kira kalau buat sendiri? Laos Tanaman sama Parutkan laos Buatkan set PT yang berbahan baku Laos Tapi laos itu membakar Supaya dia tidak melukai tanaman Tanaman perlu dipulihkan Berilah kunyit yang mendinginkan Nah, jadi akhirnya buatkan set PT Untuk Sekuit untuk funghi Dari lengkuas dan kunyi Lengkuas itu laos Berapa banyak Pak? 10 kilo lengkuas 10 kilo kunyit Airnya 100 liter Seperti buat set PT tadi Bisa dipahami kira-kira Bapak? Mudah atau susah? Kalau dengan cara itu Biayanya jadi murah Terus Pak ini kalau saya proning Saya mangkas Apakah bisa dipakai benih? Bisa Supaya tidak terkontaminasi Rendam di dalam funghi tadi Rendam dulu Baru ditanam Untuk pupuknya Oh dimanfaatkan untuk pupuk Boleh Pak Boleh Caranya setolong Jangan ditanam di situ Banyak orang kan paling gampang Habis mangkas Taruh di pinggirnya Siapa yang datang ketika busuk? Jamur dan bakteri Jangan ngolah pupuk Di bawah pohon Itu kesalahan fatal Kenapa kok begitu? Ketika kita buat pupuk Di bawahnya pohon Terjadi proses fermentasi Betul? Ketika terjadi proses fermentasi Suhunya panas Ketika panas Yang datang bakteri Karena dia lembab Itu bisa meracuni tanaman Cara buatnya bagaimana? Buatkan jadi set PT Insek bungi Tapi di luar Di dalam drum Boleh? Terima kasih